Nasib anak-anaknya, kalau semua itu akses di stop, ya kan? Dia makanya hari ini, sampai dengan hari ini, Mbak Sety berjuang sendiri. Gitu loh, untuk menafkahi anak-anaknya, membiayai semua keperluan rumah tangganya. Gitu loh. Seperti statement juga, dengan kemarin Mbak Sety kan bicara sama teman-teman, bahwa apabila Mas Putra Siregar mau ketemu anak-anak, ataupun anak-anaknya mau ketemu dengan Mas Putra Siregar, Mbak Sety akan mengantarkan anak-anaknya kepada Saudara Putra Siregar. Jadi, menurut saya, semua bentuk komunikasi dari Sety terbuka. Dari masalah anak, dia mau main sama bapaknya, silahkan. Itu semua terbuka. Untuk Sety? Tadi bilang Sety bahwa PS memiliki kesalahan-kesalahan. Apakah satu, termasuk kesalahan bergulang, dua, adakah indikasi juga pesingguan? Ya, ini kesalahan yang selalu bergulang, sebenarnya. Makanya Mbak Sety kan pernah berstatement bahwa ini sudah terjadi sekitar 4 tahun yang lalu, sebenarnya. Dan ini tidak pernah diselesaikan oleh Putra Siregar. Tapi untuk masalah berselingkuhan, balik lagi, kita selalu tekankan. Ini adalah kerana privasi keluarganya mereka, yang tidak bisa kita ungkapkan di dalam media. Karena itu sudah menjadi bagian pokok materi perkara, perceraian ini. Tapi itu akan menjadi agenda di sidang pembuktian, Bang? Segala macam bukti yang sudah kita pegang, kita akan buka di hadapan majelis. Ada buktinya, Bang? Apa? Ada bukti yang takutnya kuat. Oh bukan, masalah bukti itu, itulah menjadi ibaratnya senjata kita. Bang, bang, kemarin katanya Kak Sety akan mengantarkan anak-anak ke rumahnya PS, itu sudah terjadi atau kalau anak-anak bertemu dengan bapaknya? Untuk ahli itu kita belum tahu, kita belum ada komunikasi sampai. Tapi sampai hari ini Sety masih kesulitan untuk menemui PS, dan juga Sety kesulitan untuk... Sebenarnya begini, tidak ada kesulitan untuk Mbak Sety menemui PS. Tapi Mbak Sety menunggu. Sifatnya Mbak Sety menunggu. Sampai sejauh mana sih usahanya Putra Siregar? Apakah hanya berkomunikasi by WA? Nah, apakah ada tiket baik untuk bertemu? Tapi sampai hari ini, yang sepengetahuan kita, Mas Putra Siregar belum pernah ada keinginan untuk bertemu Mbak Sety. Baik Mbak Sety sendiri ataupun kita. Sebagai kuasa hukumnya. Bang, tadi kan dibilang Mbak Sety mencari nafkah, berjauh mencari nafkah sendiri. Mungkin kalau boleh tahu penghasilannya gimana? Ada kesulitan juga berarti, Bang? Dari mana penghasilannya? Untuk pendapatannya dari mana, saya enggak sampai ke situ ya, Mas. Oke. Saya enggak tahu. Tapi ada kesulitan enggak mungkin dari beliau? Mungkin lagi kesulitan. Ya, saya rasa setiap seorang istri yang kemudian tidak dinafkai lagi oleh suaminya, pasti ada kesulitan. Pasti ada kesulitan. Dia membesarkan tiga orang anak kok. Yang harus sekolah, yang harus makan setiap hari. Iya, kan? Sudah berapa bulan, Bang? Sejak kita mengajukan gugatan ini. Bang, untuk si Mbak Sety sendiri, dia yang meninggalkan rumah, atau Bang Kuntra yang meninggalkan rumah? Oh, Mbak Sety yang meninggalkan rumah. Karena itu kan menjadi, apa namanya, kalau misalkan Mbak Sety tetap bertahan di rumah, yang kita takutin adalah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya langkah balik-baiknya, Mbak Sety memutuskan untuk keluar dari rumah. Kita memberikan advice-advice terbaiklah. Dari awal ini, kita sebagai kuasa hukum itu, pada saat dia cerita, dia cerita mengenai bagaimana kalau kita mediasi, saya ada permasalahan hukum seperti ini. Awalnya kita hanya menjalankan amanah, jadi kita tidak tiba-tiba langsung, oh kita menggugat perceraian. Tidak, kita pertama-tama, kita memberikan apa bisa, kita bicarakan di luar, kita lakukan mediasi di luar dari pada persidangan. Tapi ternyata sepertinya susah untuk seperti itu. Akhirnya dilakukan, kenal ini pengulangan-pengulangan tadi, yang teman-teman tanyakan, akhirnya pada saat tanggal bulan Oktober, dia sudah menyerah, dan dia akan menyerah, dan akan berdasarkan kembali pada bus itu, apa yang lainnya? Isi gugatannya sendiri, masih bang? Masih lagi gak enak badan, lagi sakit apa mungkin? Oh saya kurang tahu. Yang Mbak Sepi kasih tahu ke kita, hanya dia lagi kurang fit. Bang, selain cerai, isi gugatannya selain itu, apa aja bang? Mungkin dari harta guano gini, kalau harta guano gini dan anak itu nanti? Terpisah. Terpisah. Di agenda selanjutnya setelah perceraian. Kita fokus aja di perceraian. Kita fokus aja di perceraian. Bang, tapi gak ada yang terangkan, dalam buka perceraian? Itu nanti kita sampaikan. Apa? Karena di sifatnya private and confidential, jadi kita belum bisa buka, karena nanti ada beberapa poin. Jadi gak hanya satu-dua, ada beberapa poin yang mengakibatkan adanya hibatan perceraian ini. Jadi kalau teman-teman... Bisa disebutkan seperti itu? Kita belum bisa sebutin, karena ini salah satu materi di presiden. Kalau bahasa tidak pernah ngomong dua, orang ketiga, itu sama banget itu. Kita gak pernah bicara, jika kalau kita bicara, bahwa ini nanti sempatnya peraturan 4 kali. Jadi kita belum bisa ngomong. Cukup, sama-sama. Oke, cukup ya. Terima kasih.